Intro Seorang tersangka yang selama ini menjadi DPO Kejati Sumsel kasus korupsi program pendaftaran tanah Sistematis Langkap atau PTSL tahun 2019 Yarni Asnaipar Berhasil ditangkap tim tabur Kejati Sumsel Asisten bidang intelijen Kejati Sumsel Bambang Pankawah Yudi saat press release pada Selasa 9 Juli 2024 mengatakan Asnaipar ditangkap tim tabur di daerah Tanjung Raja, Kabupaten Oganilir Tersangka ini sendiri ditetapkan DPO Usai beberapa kali mangkir dipanggil secara patut oleh penyidik pinsus kejari Palembang, Terang Asintal Asnaipar sering berpindah-pindah usai berstatus DPO sejak Februari tahun 2024 silam sampai dengan ditangkap Selanjutnya tersangka akan dilimpahkan ke penyidik pinsus kejari Palembang untuk upaya hukum selanjutnya Jelas Asintal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam siang yang saya memperkenalkan Alhamdulillah Alhamdulillah Selamat malam siang hari ini pada 19.15 tim tangkap utuh dan tersangka berpindah Tersangka di Sumang Paswetan yang menyukur para selisi jadinya khusus dari pertama kota Palembang telah berhasil melakukan DPO atas nama Kepati di daerah Tanjung Raja Kabupaten Oganilir Bahwa AI ini merupakan tersangka selaku pemerintah suat dalam perkara pemerintah korupsi pemerintah suat penyelitian sertifikat hat milik melalui program pendaftaran tanah sistem akan terdekat atau BDSR Pemerintah Pertanahan Nasional DPO atas Palembang tahun 2019 AI ini ditetapkan sebagai tersangka berhasil surat penetapan nomor B dan Tersangka 1-LT 6.10-LT 2-LT 2-LT 2024 tanggal 23 Januari 2024 Tersangka AI ini telah dilakukan pemandilan sebagai tersangkaan status namun tidak hadir tanpa keterangan sehingga ditetapkan sebagai TBU terkampal tersejaran orang arah Tanjung 28 dan Tersangka 2-LT 2024 Bahwa selama dalam proses perdagangan TBU tersebut posisi tersangka AI ini berpindah-pindah dan selanjutnya tersangka AI ini berada diamatkan pada hari ini setelah saat tanggal 19.1924 kemudian langsung di bawah pekabat Kejati Swisel untuk kemudian diserahkan ke Kejari Palembang untuk diproses penelitian ketahui bahwa surat penelitian penangkapan atau pengamalan itu berdasarkan SP Ops no.14 garim 0.6-3 DTI-07-2004-09-2024. Jadi hari ini Sprint Ops buat pengamalan keluar, hari ini telah bisa diamankan. Baik setia, terima kasih rekan-rekan media. Memang ini rekaian perkara sebelumnya. Sebelumnya PNS-nya, PNS-nya sudah dihitung dan sudah diutra. Saat ini kami melakukan penyidikan terkait pemberi suwa saat beratifikasi. Penimpangan hakim itu rapat atau disipan yang diberikan oleh pemberi suwa dianggap suwa posisi dari penimpangan hakimnya. Tersangka akan dipiksa sebagai tersangka dipiksaan di Palembang dan kita serahkan ke lapas perempuan, dudukkan di lapas perempuan. Mantan kepala PTN sudah pernah dipiksa, terkait penangkapnya akan dipiksa lagi? Kita lihat mereka surga.